Berikutnya, hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di Medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar, saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi. Tidak kontak, kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja, kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi empat hari kita ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!